KPU Kota Banjar belum memiliki data pemilih yang pindah domisili untuk pemilu 2024 mendatang. Pihaknya masih menunggu hasil pendataan di tingkat PPS. Sedangkan waktu pengejuan pindah memilih, yakni 30 hari menjelang pemilihan. Dari 11 tahapan pemilu, KPU Kota Banjar hingga kini telah melaksanakan 6 tahapan. Salah satu tahapan pemilu yang kini tengah dilaksanakan, yakni penyusunan daftar pemilih tambahan atau DPTB. Penyusunan DPTB diperuntukkan bagi pemilih yang dimungkinkan tidak dapat memilih di TPS asal, sehingga dapat mengajukan pindah pemilih ke KPU. Ketua KPU Kota Banjar, Dari Daniel Muklis, mengatakan, KPU Kota Banjar hingga kini belum memiliki data pemilih yang pindah untuk pemilu 2024 mendatang. Pihaknya masih menunggu hasil pendataan di tingkat PPS. Waktu pengajuan proses pindah memilih bisa dilakukan hingga 30 hari menjelang pemilihan. Penyusunan DPTB adalah penyusunan yang diperuntukkan bagi pemilih yang nanti dimungkinkan mereka tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS asalnya. Masih terus diakumulasi di tingkat bawah ya, karena itu kan sifatnya partisi-sifat itu artinya, barangkali nanti ada sejumlah pemilih yang dimungkinkan yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS asal. Belum, kita belum dapat datanya. Hanya waktunya itu kan sejak tanggal 22 Juni setelah kembali kita tempatan DPTB sampai 30 hari sebelum hari H. Dhani menambahkan salah satu kriteria pemilih yang dapat mengajukan pindah memilih yakni seseorang yang bekerja di luar daerah sehingga jauh dari TPS asal. Dari Kota Banjar, Sukirman, RedarTV, Melaporkan.